Tak terima diputuskan Pusini, Fitria gelap mata habisi istri selingkuhan, sempat hamil dan tak rela ditinggalkan. Misteri pembunuhan Siti Maimuna, 29, ibu muda di Dusun Lorpolor, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang akhirnya terkuak. Pelaku pembunuhan Siti telah tertangkap. Pelaku merupakan tetangga korban bernama Fitria, 23. Ternyata, aksi pembunuhan ini dipicu masalah asmara. Fitria memiliki hubungan gelap dengan suami Siti, Pusini, 33. Hubungan gelap ini sudah terjalin selama dua tahun. Sebelumnya, Siti ditemukan tewas di kamar rumahnya pada Selasa, 9.01, sekitar pukul 3.30 WIB. Polisi menemukan ada bekas luka robek akibat sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh korban. Berdasarkan keterangan kerabat korban, ada orang tak dikenal masuk melalui pintu samping rumah. Di Duda, orang itu yang menuju kamar dan membunuh korban. Saat kejadian, keluarga juga sempat mengejar terduga pelaku, namun tidak berhasil. Keluarga hanya melihat ciri-ciri pelaku yang memakai kerudung dengan menenteng celurit saat kabur keluar rumah. Awal mula tertangkapnya Fitria. Kasih Humas Polres Sampang IPDA Sujianto mengungkapkan, awalnya tim penyidik menemukan pakaian yang digunakan terduga pelaku. Pakaian itu ditemukan pada Senin, 15 Januari 2024, siang di semak-semak belukar tak jauh dari rumah korban. Tim reskrim Polres Sampang dan Polsek Omben berhasil menemukan sepasang pakaian yang digunakan saat melancarkan aksi kejinya walaupun sudah dibuang di semak belukar, kata Jianto. Dari temuan itu, polisi akhirnya menelusuri pemilik pakaian. Bukti pun mengarah pada Fitria yang diduga pemilik pakaian tersebut, sehingga dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Selain mengamankan AFU, tim gabungan juga mengamankan sebuah celurit yang digunakan AFU untuk menghabisi korban, ucap Sujianto. Diketahui, Fitria dan Siti merupakan tetangga. Keduanya adalah warga Dusun Lor Polor, Desa Karanggayam, Omben, Sampang. Adanya dugaan asmara antara pelaku dan suami korban ini diungkapkan oleh kerabat dekat korban, Mudahri. Mudahri mengaku sempat mencari informasi terkait keterkaitan Fitria dengan korban. Ternyata, dibalik aksi keji perempuan tersebut, diam-diam pelaku menjalin asmara dengan Pusini, suami Siti. Setelah saya telusuri dia, pelaku pernah menjalin asmara dengan suami korban, tapi sudah ditinggalkan, kata Mudahri. Tertangkapnya Fitria ini membuat keluarga terkejut. Karena pelaku bukan orang asing di lingkungan mereka, Mudahri mengaku kaget karena pelaku masih tergolong sangat muda. Ia seolah tak percaya pelaku senekat itu melakukan aksi kejinya. Waktu saya dikabari Fitria di bawah polisi, saya sempat nggak percaya dia pelakunya. Soalnya ada perempuan, kata Mudahri. Mudahri mengaku tak percaya karena biasanya seorang wanita memiliki sifat tak tegaan. Namun berbanding terbalik, pelaku justru dengan brutal menghabisi korban. Tak hanya dirinya, keluarga korban juga sempat tidak yakin jika pembunuhan keji itu dilakukan sendiri oleh Fitria. Sebab, saat kejadian, kakak korban melihat sosok kekar menggunakan pakaian perempuan dan berkerudung keluar dari kamar korban. Biasanya kalau perempuan itu nggak tegaan, apalagi dengan tetangga sendiri. Jangan-jangan bukan dia langsung eksekutor pembunuhan, tambah Mudahri. Ternyata, perselingkuhan antara Fitria dan Pusini ini telah terjadi selama dua tahun. Sigit mengatakan, hubungan terlarang selama dua tahun itu tak diketahui oleh korban. Hubungan cinta pelaku dengan suami korban berjalan kurang lebih dua tahun, ujar kasat reskrim Polres Sampang AKP Sigit Nursio Dryogo. Fitria yang masih lajang telah memberi ultimatum pilihan kepada Pusini untuk memilih dia atau istrinya. Namun ternyata, Pusini lebih memilih istrinya. Niat Pusini mengakhiri perselingkuhan itu terjadi dua bulan sebelum pembunuhan Siti terjadi. Amarah pelaku meledak saat suami korban mengakhiri hubungan tersebut, padahal Fitri masih cinta dengan Pusini. Motif pembunuhan di Karanggayam ini dipicu soal asmara. Tersangka cemburu dan sakit hati ingin menguasai cintanya, kata Sigit. Karena sakit hatinya, Fitria langsung merencanakan untuk menghabisi korban. Ia menggunakan celurit milik kakaknya. Fitria pun beraksi malam hari saat suami korban pergi ke Surabaya untuk mengurus usaha yang akan dijalankannya. Saat suami korban ke Surabaya, malam itulah pelaku beraksi, ungkap Sigit. Pusini berpamitan untuk mengakhiri hubungan gelapnya dengan Fitria karena ingin membuka lembaran baru dengan istrinya. Rencananya, Pusini akan pergi ke Surabaya untuk membuka toko bersama Siti. Suami korban berencana membuka toko peracangan bersama istrinya di Surabaya. Sekaligus ingin mengakhiri hubungan, terang Sigit. Enam hari berselang, kasus pembunuhan sadis ini terungkap usai polisi melakukan penyidikan. Dari keterangan sejumlah saksi dan pemeriksaan smartphone milik Pusini dan saksi lain, terungkaplah siapa pelaku pembunuhan ini. Penyidikan kami menggunakan teknologi IT dan dipadukan dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terangnya. Akibat perbuatannya, Fitria dijerat Pasal 340 QAP Subsider Pasal 338 dan Pasal 351 tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari peristiwa tersebut, polisi menyita barang bukti celurit, pakaian pelaku, dan pakaian korban yang masih terdapat bercak darah.